Dengan kematian Lin Chou, murid sekte yang tersisa kehilangan tulang punggung mereka. Su Yun tidak menunjukkan belas kasihan, dan memerintahkan Keitian untuk terus mengejar. Meskipun mereka hanya murid sekte tersebut, Su Yun tidak akan berbelas kasihan. Sejak mereka datang, mereka harus menanggung akibat dari tindakan mereka, terlebih lagi, jika mereka tidak membunuh dan membiarkan mereka kembali, mereka akan diambil alih oleh orang lain di masa depan, dan akan menjadi ancaman bagi Su Yun. Lebih jauh lagi, Su Yun ingin membangun kekuatannya, dan membiarkan sekte-sekte buta itu tahu bahwa jika mereka menyinggung perasaannya, dia pasti akan membunuh mereka semua. Setelah mengurus aliansi sekte abadi, Su Yun segera memasuki perkemahan dan melakukan budidaya pintu tertutup. Setelah menyerap tubuh Ras Naga Ilahi, pemulihan tubuhnya dan sirkulasi kekuatan sucinya telah meningkat pesat. Cedera sebelumnya juga telah sembuh total dalam waktu singkat. Kejutan seperti ini tidak terbayangkan olehnya. Dan mengalami pertempuran ini, dia juga memiliki pemahaman. Samar-samar, dia merasa gelisah ingin menyeberang ke alam dewa asal. Namun, setelah mengasingkan diri selama enam hingga tujuh hari, dia masih belum berhasil menerobos, menyebabkan dia tersenyum pahit. Soal budidaya Dau tidak boleh terburu-buru. Tapi perasaan tidak naik atau turun seperti ini benar-benar tak tertahankan. Namun hal ini juga menunjukkan bahwa kekuatan yang ada di alam dewa asal bukanlah hal yang dapat dipahami oleh orang biasa. Setelah keluar dari tempat budidaya, Suyun segera bergegas menuju Hukian Mei. Mendorong pintu hingga terbuka, Hukian Mei sedang duduk di samping tempat tidur dan berbicara dengan Rilem Master. Hari ini, kulit Rilem Master tidak buruk, dia telah kehilangan wajah pucatnya yang biasa, wajahnya sedikit memerah, matanya juga bersinar, terlihat jelas bahwa dia dalam semangat yang baik. Melihat Suyun masuk, kedua wanita itu tersenyum. Aku baru saja membicarakanmu, aku tidak menyangka kamu akan datang. Kata Hukian Mei sambil nyengir. Melihat Suyun aman dan sehat, hatinya yang menggantung di udara juga menjadi rileks. Mei R, ini berat bagimu. Suyun menepuk kepalanya dan tertawa. Sama sekali tidak sulit, dibandingkan dengan kakak, apa yang bisa kulakukan. Hukian Mei tertawa. Suyun mengangguk, dia masih merasa nyaman. Hukian Mei sepertinya merasakan bahwa Suyun ingin mengatakan sesuatu kepada Rilem Master, dia memutar matanya, tertawa dan berlari keluar, aku akan pergi melihat apakah obat di tungku pil sudah siap. Saat dia selesai berbicara, dia sudah menghilang. Hanya Suyun dan Rilem Master yang tersisa di ruangan itu. Apakah kamu merasa lebih baik? Suyun berjalan mendekat dan tersenyum. Rilem Master menganggukkan kepalanya, setelah beberapa hari penyembuhan, aku jauh lebih baik sekarang. Terima kasih, Suyun. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Jika kamu tidak mengetahui kelemahan dari Hakim Agung Abadi, aku khawatir kita tidak akan mampu mengalahkannya. Hasil akhirnya mungkin lebih buruk lagi. Suyun tertawa getir, jangan gunakan teknik meramalmu lagi di masa depan. Apa, tidakkah Anda ingin saya menggunakan teknik ramalan untuk membantu Anda? Rilem Lord mengedipkan matanya dan bertanya. Meskipun teknik ramalannya bagus, efek sampingnya terlalu besar. Sebaiknya kamu tidak menggunakannya. Adapun masalah lainnya, saya akan menyelesaikannya. Kata Suyun. Jika Anda tidak mengetahui beberapa hal sebelumnya, mustahil untuk menjaganya. Sayangnya, saya terlahir dengan seni ramalan, dan saya tidak tahu bagaimana cara mewariskannya. Terserah kamu. Mengintip takdir bukanlah hal yang baik. Begitukah? Namun, sekarang setelah pengadilan Abadi mati, beban di hatiku telah terangkat. Aku berencana untuk kembali ke alam Wan Hua setelah beberapa saat. Kembali. Karena Anda sudah memutuskan, saya akan mengaturnya. Anda harus istirahat dengan baik. Iya. Penguasa alam mengangguk. Suyun tidak mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi, hanya untuk melihat mata Rilem Lord berkedip-kedip. Ekspresi kekecewaan melintas di matanya. Jika Suyun memintanya untuk tinggal, dia pasti setuju, tapi Suyun tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, bagaimana mungkin Rilem Lord tidak mengetahui bahwa Suyun berharap dia bisa pergi. Bagaimanapun juga, tempat ini terlalu berbahaya, dan lebih jauh lagi, Suyun tidak ingin Rilem Lord menggunakan teknik ramalan lagi. Rilem Lord menghela nafas, dan perlahan menutup matanya. Setelah meninggalkan tempat budidaya Rilem Lord, Suyun berjalan menuju Aula Pertemuan. Master Sekte dan Oktagon Anisid sedang membicarakan sesuatu di Aula Pertemuan. Ketika Suyun melangkah masuk, mereka berdua menoleh ke arahnya. Tuan Raja Iblis, Anda datang pada waktu yang tepat. Master Sekte baru saja akan meminta saya untuk mencari Anda. Oktagon Anisid berkata sambil tersenyum. Mencari saya. Suyun curiga, ada apa? Ini tentang Demon Sein, kata Master Sekte dengan acuh tak acuh. Iblis suci. Pupil mata Suyun sedikit melebar. Saat itu, ketika dia memperoleh warisan Demon Sein dari makam kuno Sekte Iblis Sejati, itu sudah cukup baginya untuk menyapu lebih dari separuh dunia abadi. Iblis besar dari alam Iblis Sejatiku telah menemukan lokasi orang suci Iblis, tetapi untuk menghidupkannya kembali, itu tidak mudah. Kali ini, Iblis besar ini datang ke sini, pertama untuk menyembuhkan luka mereka, dan kedua untuk mencari milikmu. Membantu. Membantu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Suyun bertanya. Semua Iblis besar berharap untuk meminjam kekuatan pedang jahatmu untuk membangunkan jiwa orang suci Iblis yang tertidur, menguasai tubuhnya dengan sempurna, dan menyelesaikan kebangkitan. Kata Master Sekte. Mendengar itu, kilatan cahaya melintas di mata Suyun, dan dia segera menggelengkan kepalanya, tidak. Kekuatan pedang jahat sangat sulit dikendalikan. Jika saya tidak hati-hati, akan ada akibat yang tidak terduga. Saya tidak setuju. Terlebih lagi, dimensain sangat kuat. Begitu pedang jahat mendekat, pedang itu akan dilahap. Saya tidak setuju untuk melakukan itu. Selain itu, tidak ada cara lain. Sekte Master berbalik dan menatap Suyun. Di balik kabut-kabur, sepasang mata Iblis yang bermartabat menatap lurus ke arahnya, tapi Suyun menatap Master Sekte tanpa rasa takut. Saat itu, pengadilan abadi juga mencoba untuk merebut pedang jahat itu, tetapi saat dia mendekat, dia mengaktifkan sifat ganas pedang jahat itu, dan bahkan segel di sarung pedang tidak mampu menekannya. Jika bukan karena roh pedang masih terjaga, pedang jahat pasti akan muncul kembali di dunia, dan pada saat itu, alam segudang akan dihancurkan, jadi aku tidak ingin siapapun mendekati pedang jahat itu, dan bahkan aku tidak berencana untuk menggunakan pedang jahat itu. Pedang jahat lagi, Suyun berkata dengan sungguh-sungguh. Dia secara pribadi merasakan teror pedang jahat. Dia lebih jelas dari siapapun tentang kekuatan pedang jahat. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk berdiskusi? Suara Master Sekte menjadi sangat serius. Tapi Suyun masih bertekad. Master Sekte, jika kita menggunakan kekuatan pedang jahat untuk menstimulasi jiwa orang suci iblis senior, maka aku dapat memberitahu kalian semua dengan serius bahwa itu bukan menghidupkan kembali Raja Suci Iblis, melainkan mengirim kita semua ke kematian. Dia tidak takut sama sekali, meskipun orang yang berdiri di depannya adalah Master Sekte Setan Sejati, dia tetap mengatakan hal yang sama. Keduanya saling memandang. Melihat suasana yang sedikit mencekam, Octagon Anisit langsung tertawa dan berkata, Baiklah, baiklah. Tuan-Tuan Sekte, Tuan-Tuan Setan, mari kita kesampingkan topik ini untuk saat ini. Masalah Lord Devil Sein tidak begitu mendesak. Kami punya banyak waktu untuk menemukan cara memuaskan kedua belah pihak. Bukankah itu lebih baik? Tuan yang berdaulat, alasan Anda meminta Tuan Raja Iblis datang ke sini hari ini bukan hanya untuk menghidupkan kembali Tuan Suci Iblis, bukan. Pasti ada hal lain. Octagon Anisit berkata sambil tersenyum, seolah dia sedang mengingatkan Master Sekte. Master Sekte menarik napas ringan dan mengangguk, itu benar, alasan mengapa saya mengundang Raja Iblis ke sini hari ini memang karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Apa itu? Su Yun bertanya. Ini tentang darah di tubuhmu. Darah di tubuhku. Su Yun mengerutkan kening. Tuan Raja Iblis, aku pernah bertanya dari mana asal darah di tubuhmu. Kamu bilang kamu mendapatkannya dari mayat tanpa nama, kan? Kata Master Sekte. Su Yun ragu sejenak, lalu mengangguk. Sebenarnya kalimat ini tidak sepenuhnya benar, karena saat dia mendapatkan darah mayat tanpa nama, itu sebelum dia bertransmigrasi. Dia tidak tahu apakah darah itu akan ditularkan bersamanya ketika dia bertransmigrasi, tetapi ketika dia pergi mencari mayat tanpa nama di kehidupan ini, dia tidak menemukannya. Menurut waktu, mayat tanpa nama pasti berada di dalam tembok yang dia temukan sebelumnya. Terlebih lagi, tidak ada jejak orang lain yang memasuki tembok itu. Apakah kamu tahu siapa mayat tanpa nama itu? Master Sekte bertanya lagi. Aku tidak tahu. Su Yun menggelengkan kepalanya lagi. Biarkan aku memberitahu Anda. Master Sekte berbalik, punggungnya menghadap Su Yun, dan berkata dengan acu-ta'acu, jika tebakanku benar, mayat tanpa nama itu seharusnya adalah leluhur alam iblis sejati, mayat leluhur iblis. Nenek moyang alam iblis sejati, mata Su Yun bergetar, jantungnya berdebar kencang. Apakah kamu yakin? Darahmu bukanlah darah iblis murni, tetapi dipenuhi dengan sifat iblis, dan niat iblis sangat kuat. Yang lebih menakjubkan lagi adalah darah itu selalu bersembunyi di tubuhmu, dan aku memiliki pemahaman tentang leluhur iblis, jadi aku yakin. Nenek moyang alam iblis sejati, Su Yun tiba-tiba teringat kembali kejadian ketika darah di tubuhnya mendidih setelah dia menyerap daging ras naga ilahi. Sosok besar itu bermaksud untuk melawan semangat pantang menyerah dari pedang jahat. Su Yun sangat terkejut, dan baru sadar setelah beberapa saat. Dia memandang Master Sekte dan bertanya dengan lembut, karena Master Sekte memiliki pemahaman tentang leluhur iblis, lalu Master Sekte, apa identitas Anda? Seberapa jauh leluhur iblis? Tidak banyak rumor tentang dia, dan agar Master Sekte dapat mengenali darah di tubuh Su Yun, dia mungkin bukan orang biasa. Master Sekte iblis sejati terdiam lama sebelum dia berbalik. Kabut di sekelilingnya berangsur-rangsur meredup, dan perlahan-lahan menampakkan penampilan aslinya. Itu adalah pria parubaya tanpa rambut, tanpa alis, dan mata cerah. Namun, ada bekas luka berwarna merah darah di antara alisnya, temperamennya sedingin es, dan dia memberikan perasaan bermartabat. Iblis Sein dan aku sebenarnya adalah murid dari leluhur iblis. Master Sekte iblis sejati membuka mulutnya, menatap Su Yun dan berkata perlahan. Su Yun melihat penampilan Master Sekte iblis sejati, dan gelombang riak muncul di hatinya. Penampilannya agak mirip dengan bayangan leluhur iblis yang pernah dia lihat sebelumnya, mungkin karena dia mengembangkan seni iblis yang sama. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan Lord Demon Sein akan menjadi murid demon leluhur. Penurunan bertahap alam iblis sejati bukanlah yang kuinginkan, tapi musuh leluhur iblis terlalu kuat. Aku tidak berani mengungkapkan identitasku, jadi aku menggunakan kabut untuk menutupi wajahku, untuk menghindari pandangan orang. Dan telinga, jika leluhur iblis kuat, alam iblis sejati dan bahkan penggarap iblis tidak akan ada lagi. Kata Master Sekte iblis sejati. Mendengar itu, Su Yun mengangguk. Jadi begitu. Kalau dipikir-pikir, pasti banyak hal yang terjadi saat itu. Kalau tidak, Master Sekte iblis sejati tidak akan terlihat seperti ini. Su Yun, karena kamu telah memperoleh kekuatan tubuh kedagingan Raja Naga Ilahi, kekuatan ini pasti akan mampu mengaktifkan darah leluhur iblis di tubuhmu. Darah leluhur iblis dapat memberimu kekuatan yang kuat, tapi setelah diaktifkan, tidak bisa lagi disembunyikan. Saya khawatir musuh besar leluhur iblis akan merasakan keberadaan Anda dan menyakiti Anda, jadi Anda harus bersiap sejak dini. Selama periode waktu ini, ikuti saya untuk berkultivasi. Aku akan mengajarimu cara menggunakan kekuatan darah leluhur iblis. Kata Master Sekte iblis sejati dengan lembut. Mendengar itu, Su Yun mengangguk. Ia, pemimpin Sekte. 1427. Darah leluhur iblis mengandung esensi iblis yang sebenarnya. Kami, penggarap iblis, semua lahir dari darahnya, dan juga mewarisi sifat iblis, tetapi sifat iblis yang sebenarnya, bukanlah yang kejam dan tidak berperasaan. Orang yang keji dan keji berkata, sifat iblis yang sebenarnya adalah memiliki obsesi itu, dan obsesi ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang biasa. Anda memperoleh darah ini secara kebetulan, dan daripada mengatakan bahwa itu adalah keberuntungan, lebih baik mengatakan bahwa leluhur iblis memilih Anda, dan Anda menerima leluhur iblis. Ini bukan hanya keberuntungan, tapi juga tanggung jawab Anda sendiri. Darah leluhur iblis bagaikan lautan luas, tidak terbatas, namun mencakup segalanya. Raja iblis, aku akan mengeluarkan sifat iblis ini untukmu. Kamu harus memahaminya dengan baik. Jangan sia-siakan kesempatanmu ini. Di dalam tempat latihan, Master Sekte berdiri di belakang Su Yun dengan wajah serius, satu tangan di punggungnya, sejumlah besar niat iblis mengalir dari lengannya ke punggung Su Yun, menyebabkan darah di tubuhnya memanas. Su Yun memejamkan mata rapat-rapat, merasakan perubahan pada tubuhnya, sepertinya ada kekuatan aneh yang berputar di benaknya, seperti kenangan, namun sulit untuk dilihat dengan jelas. Darah leluhur iblis mengandung kekuatan kuno, seberapa kuatkah itu? Untuk melepaskannya sepenuhnya, bahkan Su Yun saat ini dan penguasa Sekte Iblis sejati tidak akan mampu melakukannya, tapi menariknya keluar dan membiarkan Su Yun perlahan menyerapnya, tidaklah sulit. Orang tua bodoh itu memindahkan gunung, dan air yang menetes menembus batu. Selama dia terus bekerja keras, dia pasti bisa mencapainya. Kekuatan darah iblis leluhur iblis mengandung kekuatan langit dan bumi, kekuatan langit dan bumi, dan bahkan kehendak langit dan bumi. Setiap tetes darahnya dapat mencakup seluruh alam semesta dan menutupi bintang-bintang. Hanya dengan dengan rajin merasakan dan memahaminya, seseorang dapat memahami makna sebenarnya di baliknya. Ingat, jangan terlalu terburu-buru. Kata Master Sekte Iblis sejati perlahan. Garis keturunan semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan harta apapun. Jika dia tidak bisa menyerapnya dengan sempurna, Su Yun tidak hanya akan berada dalam bahaya, dia juga akan menyianyiakan harta karun ini. Hah! Serangkaian suara embusan nafas keluar, Su Yun sepertinya telah memahami sesuatu, dadanya terus naik turun, nafas merdu terdengar seperti lagu kuno. Master Sekte Iblis sejati terkejut, hatinya diam-diam terkejut. Su Yun sepertinya sudah melihat melalui pintu. Sungguh bakat yang kuat. Dia menghentikan niat Iblis di tangannya dan berdiri di belakang Su Yun, memperhatikan dengan tenang. Pemahaman tentang darah Iblis semacam ini tidak dapat mentolerir kesalahan apapun, jika tidak, konsekuensinya akan sangat parah. Dia perlu melindungi Su Yun. Seluruh tubuh Su Yun sekali lagi melepaskan lingkaran cahaya merah darah, berkelap-kelip seperti bintang merah, dan di dalam kulit merah darah, Ki Hitam pekat secara bertahap bocor, ini bukan Ki Iblis, tapi kekuatan sihir mistis yang datang. Dari garis keturunannya, mereka seperti ular naga, secara bertahap menyebar di sepanjang kulit Su Yun, seolah-olah mereka sedang menggambar semacam pola. Sihir bahasa Iblis, 10 ribu teknik saling terkait. Ketika kekuatan sejati mencapai batas tertentu, ia akan dipromosikan ke tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Misalnya, batas kiroh yang mendalam, batas kiabadi, batas kiabadi, kekuatan dewa. Tapi, kekuatan dewa jelas bukan akhir, pasti ada batasnya, dan hingga saat ini, hanya ada sedikit rumor tentang kekuatan yang lebih tinggi dari kekuatan dewa di dunia abadi, jadi siapa yang harus menjelajahi domen yang tidak diketahui ini. Tiba-tiba, Su Yun membuka matanya, dan seberkas cahaya darah keluar dari matanya, langsung menembus penghalang tanah budidaya dan kekejauhan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cahaya darah perlahan melemah, dan kulit merah Su Yun juga perlahan kembali normal. Niat iblis di sekitar tubuhnya perlahan-lahan melemah, dan segala sesuatunya tampak kembali ke awal. Su Yun, apakah kamu merasa lebih baik? Pemimpin sekte iblis sejati bertanya. Jauh lebih baik. Su Yun menghela nafas, dan tertawa, hanya saja darah leluhur iblis ini terlalu dalam. Dalam waktu sesingkat itu, aku tidak dapat menguraikannya secara mendalam, aku hanya dapat memahami sedikit pengetahuan dangkal, dan memperoleh pengetahuan awal. Tahap kekuatan garis keturunan. Persepsimu sangat kuat, tapi kamu hanya bisa memahami permukaannya saja. Dari sini terlihat bahwa darah leluhur iblis bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami dengan mudah. Waktu kita, kata pemimpin sekte iblis sejati. Su Yun menganggup, dia berdiri dan berencana meregangkan otot dan tulangnya. Tetapi pada saat ini, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari luar. Itu adalah Su Liu Luo. Liu Luo, gadis ini seharusnya tahu bahwa kamu sedang berkultifasi secara tertutup, tetapi karena dia datang dengan sangat cemas, aku khawatir sesuatu telah terjadi. kata Master Sekte dengan acuh-ta'acuh. Su Yun mengerutkan kening, dan segera keluar. Kakak laki-laki. Liu Luo, ada apa? Melihat wajah pucat Su Liu Luo, Su Yun bertanya dengan cemas. Kakak, kamu ayo cepat. Su Liu Luo tidak menjelaskan, dia menarik Su Yun dan berlari menuju aula. Pemimpin Sekte Iblis sejati diam-diam menyaksikan Su Yun pergi, dan menghela nafas. Saat ini, aula pertemuan dipenuhi orang. Namun, orang-orang ini bukan berasal dari perkemahan, melainkan dari ras elang ilahi. Su Yun melangkah masuk, dan semua orang dari ras elang ilahi memandangnya. Su Yun melihat sekeliling, dan menyadari bahwa sebagian besar orang dari ras elang ilahi terluka, banyak dari mereka bahkan sayapnya terpotong, darah mengalir ke seluruh tanah, mereka sudah diambang kematian, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan, seolah-olah mereka masih tenggelam dalam penyiksaan dan rasa sakit yang tak tertahankan. Su Yun Saat itu, sebuah suara yang familiar keluar. Su Yun melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat Yang Zi berjalan keluar dari kerumunan. Saat ini, wajahnya sangat pucat, matanya tidak bernyawa, dan ada darah di sudut mulutnya. Sayap besar di punggungnya telah kehilangan banyak bulu, dan dia terlihat sangat sedih. Tidak jauh di belakangnya, Sue Yu sedang berjongkok di tanah, memeluk lututnya sambil gemetar, terlihat sangat menyedihkan. Apa yang telah terjadi? Su Yun mengerutkan kening dan bertanya. Perlombaan elang ilahi telah selesai, gunung elang telah hancur total, ayahku, ayahku, dia. Sudut mata Yang Zi dipenuhi air mata, suaranya tercekat oleh isak tangis, tetapi dia tidak dapat lagi berbicara. Wajah Su Yun menjadi gelap, dan bertanya dengan lembut, siapa yang melakukannya? Pihak lain sangat misterius, mereka tiba-tiba melancarkan serangan terhadap kita, mereka memiliki banyak orang, dan mereka sangat kuat, ras elang ilahi segera dikalahkan, ayah menjadi sasaran serangan mereka, dan sulit bagi dia untuk melarikan diri. Untuk menutupi kemunduran kita, orang tua Sue Yu secara pribadi menghadapi beberapa ahli alam asal, dan telah. Su Yun menghela nafas, dia menatap orang-orang ras elang ilahi, namun tidak berkata apa-apa, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Su Yun, setelah kejadian itu, ayahku menyuruh kami untuk menemukanmu, dan mengatakan bahwa kamu dapat melindungi kami, tetapi dia mengatakan bahwa ketika kami bertarung dengan ras naga ilahi, ras elang ilahi kami tidak bergerak, jadi kamu mungkin tidak menerima kami, tapi ada sesuatu yang memungkinkanmu untuk sementara memberi kami perlindungan. Karena itu, Yang Zi mengeluarkan bola berkilau dari tas luar angkasa di pinggangnya. 9 Manik Surgawi Angin Ilahi Su Yun menatap mutiara itu, matanya sangat tenang, tanpa banyak fluktuasi, setelah beberapa lama, dia perlahan berbicara, Yang Zi, ayahmu tidak memahamiku, mungkin, bahkan kamu tidak memahamiku dengan baik. Lang ilahi ras sedang berada dalam masalah, aku sangat menyesal mengenai hal itu, tapi tempatku bukanlah tempat perlindungan, aku dapat menerimamu, membawa Su Yu masuk, karena pada saat bahaya, kamu pernah berdiri dan membantuku, aku, Su Yun, saya orang yang mengingat nikmat, tapi, ini bukan terobosan bagi Anda untuk meminta bantuan saya. Jika aku menerimamu, maka orang yang menghancurkanmu mungkin juga akan mengambil tindakan terhadapku. Tempatku sekali lagi akan menjadi medan perang, dan lebih banyak orang akan dikorbankan. Ini bukanlah sesuatu yang ingin saya lihat, saya ingin bertanggung jawab terhadap orang-orang di perkemahan saya. Su Yun berkata acuh tak acuh, suaranya dingin dan tanpa emosi. Mendengar itu, tubuh halus Yang Zi bergetar beberapa kali, dan menatap Su Yun dengan tidak percaya. Su Yun saat ini sudah tidak cocok untuk bertarung lagi. Setelah bertarung dengan ras naga ilahi dan dewa, dia sudah kelelahan. Dia perlu istirahat, semua orang perlu istirahat. Kalau begitu, kamu tidak mau menerima kami. Yang Zi bertanya dengan bibir gemetar. Iya pak, Su Yun berkata dengan dingin. Mungkinkah sembilan manik surgawi angin ilahi tidak dapat ditukar dengan nyawa kita? Yang Zi tiba-tiba melangkah maju, dan meneriaki Su Yun dengan air mata berlinang. Orang-orang ras naga ilahi di sekitarnya semua memandangnya, Su Liu Luo dan orang lain yang mengikutinya juga menoleh. Yang Zi tidak perlu memohon padanya, ras naga ilahi kita belum jatuh sedemikian rupa. Itu benar, karena dia tidak mau menerima kita. Ayo pergi. Ayo pergi. Mengapa kita harus memohon kepada orang seperti itu? Ketika orang-orang dari ras naga ilahi mendengar percakapan antara Yang Zi dan Su Yun, mereka semua berdiri dengan marah dan berteriak dengan marah, ingin pergi. Cukup. Saat itu, Su Yun tiba-tiba berteriak. Suaranya seperti guntur, mengejutkan semua orang. Dia menatap Yang Zi dengan dingin, matanya yang dalam tampak sangat menakutkan. Wajah Yang Zi menjadi lebih pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah. Saat itu, ketika ras naga ilahi menyerang kami, di mana orang-orangmu? Saat kami menghadapi kekuatan penuh dari ras naga ilahi, di mana Anda? Saat kami menghadapi pasukan sekutu lebih dari 20 sekte abadi, di manakah ras elang ilahi Anda? Patriark Anda tahu bahwa saya sedang menghadapi musuh besar, tetapi dia tidak mengulurkan tangan membantu saya. Saya tidak menyalahkan dia, karena dari sudut pandangnya, cara dia melakukan sesuatu adalah wajar. Tapi sekarang, apa hakmu untuk datang ke sini dan meminta bantuanku? Apa hak Anda untuk datang ke sini dan mengkritik saya? Bukankah sebaiknya Anda berpikir dari sudut pandang saya? Rakyatku terus berjuang, menderita kerugian besar, dan kelelahan. Mengapa saya harus membantu Anda? Mengapa? Mungkinkah ras elang ilahi Anda adalah orang yang tidak tahu malu? Su Yun berteriak dengan dingin. Setiap kata yang dia ucapkan menyebabkan orang-orang ras elang ilahi merasa malu. Mereka memandang Su Yun dengan linglung, wajah mereka dipenuhi rasa malu. Su Yun tidak salah. Ketika Su Yun menghadapi musuh yang kuat, ras elang ilahi mereka hanya menonton diam-diam dari samping, dan ras elang ilahi tidak mengucapkan sepatah katapun. Su Yun tidak menyalahkan ras elang ilahi. Karena dia tahu bahwa ras elang ilahi tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, tetapi ini bukanlah alasan bagi ras elang ilahi untuk berdiri di samping dan menonton. Jika ras elang ilahi benar-benar memperlakukannya sebagai sekutu, tidak peduli betapa sulitnya situasinya, mereka akan memberikan bantuan, namun ras elang ilahi tidak melakukannya. Kamu ingin mencari perlindungan, atas dasar apa, dengan sembilan mutiara surgawi angin ilahi ini? Itu mungkin harta karun di ras elang ilahi Anda, harta karun di seluruh dunia abadi, tapi di mata saya. Itu hanya sebuah bola yang bisa bersinar. Saya tidak peduli dengan harta karun ini, saya hanya peduli dengan kehidupan rakyat saya. Su Yun meraung. Mendengar itu, mata Yang Zi kehilangan fokus, dia duduk lumpuh di tanah, bibirnya bergetar, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Mungkinkah surga ingin membunuh ras elang ilahi? Suara gumaman keluar. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan memejamkan mata. Meskipun aku tidak bersedia menahan kalian di sini, aku, Su Yun, bukanlah orang yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Jika kalian benar-benar ingin tetap tinggal, melanjutkan garis keturunan ras elang ilahi juga dimungkinkan. Namun, kalian-kalian harus menyetujui satu syaratku, kata Su Yun. Kondisi, kondisi apa? Su Yun, bicaralah. Yang Zi menyeka air mata dari wajahnya dan berkata, Kamu harus tinggal di perkemahan, tidak ada yang boleh keluar, terlebih lagi, kamu tidak boleh meninggalkan tempat yang telah aku atur untukmu. Anda tidak dapat memberitahu siapapun bahwa Anda ada di sini. Selain itu, Anda semua harus mendengarkan saya sepenuhnya dan memperlakukan saya sebagai pemimpin Anda. Apakah kamu akan menjadikan kami tahanan rumah? Seseorang bertanya. Jika kamu tidak ingin tinggal, enyahlah. Su Yun berteriak. Pria itu membuka mulutnya, wajahnya sedikit berubah, dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Saya akan mengatur agar orang-orang merawat luka Anda dan memungkinkan Anda pulih. Yang harus Anda lakukan hanyalah menunggu penyelidikan saya. Penyelidikan? Selidiki apa? Seorang pria dari ras elang ilahi bertanya lagi. Seluruh cerita penyerangan di gunung elang, dan juga siapa dalangnya? Kata Su Yun, lalu segera berbalik dan pergi. 1428 Serangan di gunung elang di luar dugaan Su Yun, bahkan penguasa ras elang ilahi tidak dapat melarikan diri. Dapat dilihat bahwa pihak lain memiliki lebih dari satu ahli alam asal, atau mungkin, keberadaan yang lebih kuat. Su Yun tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan apakah itu akan berdampak padanya, jadi dia memutuskan untuk meninggalkan ras elang ilahi. Jika pihak lain fokus padanya setelah berurusan dengan ras elang ilahi, maka dia bisa bergandengan tangan dengan ras elang ilahi. Jika pihak lain hanya mencari ras elang ilahi untuk membalas dendam, Su Yun akan mengirim orang-orang ras elang ilahi pergi ketika luka-lukanya sudah sembuh. Meskipun ras elang ilahi telah mengambil sikap menunggu dan melihat ketika Su Yun menghadapi musuh besar, penguasa ras elang ilahi telah menyelamatkan Master Rilem dan memperingatkan Su Yun. Melihat perasaan ini, Su Yun tidak akan mengabaikannya, dan alasan mengapa dia mengucapkan kata-kata itu adalah untuk membiarkan ras elang ilahi memahami situasi mereka saat ini, dan membiarkan mereka bersiap sesegera mungkin. Saat itu, dua langkah kaki datang dari luar, tidak cepat atau lambat. Mendengar itu, Su Yun tahu siapa orang itu. Kaka, saya sudah mengirim orang ke gunung elang untuk menyelidikinya. Saya yakin dalam waktu kurang dari lima hari, akan ada kabar kembali. Wajah Su Liuluo sedikit lelah saat dia berkata perlahan. Liuluo, ini berat bagimu. Sejak siang yang meninggal, semua misinya telah dibebankan kepadamu. Kamu pasti kelelahan selama jangka waktu ini. Su Yun berbalik dan berkata dengan lembut pada Su Liuluo. Kaka, itu tidak sulit sama sekali. Dibandingkan denganmu, bagian kecil milikku ini bukanlah apa-apa. Su Liuluo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia jarang tersenyum, tapi saat menghadapi Su Yun, dia sering tersenyum cerah. Mungkin, hanya Su Yun yang bisa melihat senyuman indah di dunia ini. Su Yun, aku khawatir masalah gunung elang ilahi kali ini tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Kamu harus waspada secepatnya, mungkin musuh yang lebih kuat akan segera muncul. Kata pemimpin sekte iblis sejati yang berjalan masuk bersama Su Liuluo. Saya telah memikirkan siapa sebenarnya yang menyerang gunung elang ilahi, dan apa tujuan mereka. Jika itu untuk sembilan manik angin ilahi, maka tidak ada alasan mengapa mereka tidak bisa mengambilnya. Tapi Yang Si membawanya kepadaku, sehingga dapat dilihat bahwa tujuan pihak lain bukanlah harta perlindungan klan ras elang ilahi, tetapi sesuatu yang lain. Wajah Su Yun sangat serius, dia menggaruk dagunya dan berkata, Aku bahkan curiga, bagaimana Yang Si dan Yang lainnya bisa lolos dari gunung elang dengan begitu mudah. Untuk bisa membunuh pemimpin suku elang ilahi, dia harus sangat kuat. Yang Si dan Yang lainnya hanyalah sekelompok rajurit tua dan lemah. Tidak ada alasan bagi mereka untuk bisa melarikan diri dari sini, kecuali orang-orang itu sengaja menempatkan mereka di sini. Jadi, saudara menemukan alasan untuk menjadikan mereka sebagai tahanan rumah, dan pada saat yang sama, mengirim Faseles untuk mengawasi mereka secara pribadi, bukan? Su Liuluo tertawa. Ya, tapi ini hanya kecurigaan saya. Sebelum hasil penyelidikan keluar, jangan bertindak gegabu untuk saat ini. Kata Su Yun. Bertindak gegabu. Saya rasa Anda sebaiknya membuat persiapan sesegera mungkin. Masalah gunung elang ilahi kali ini, samar-samar aku merasa bahwa mungkin ada makhluk di atas alam dewa asal yang mengambil tindakan. Pada saat ini, Master Sekte tiba-tiba berbicara dengan sungguh-sungguh. Di atas alam dewa asal, pemimpin sekte, apa maksudnya ini? Dengan kata lain, dewa besar dari alam abadi mungkin telah bergerak, katanya dengan tenang. Setelah mengatakan itu, jantung Su Yun berdetak kencang. Dewa besar yang ada di era kuno. Dewa besar alam abadi, menurut definisi kami, sebenarnya sangat luas, karena sumber daya budidaya alam abadi jauh lebih kaya daripada kami penggarap iblis, jadi tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk membina prajurit yang kuat jumlah dewa di era kuno terbatas. Namun selama periode waktu ini, ada juga banyak jenius berbakat dan bahkan mengerikan yang tumbuh menjadi kekuatan dewa besar. Aturan tidak tertulis antara iblis besar dan dewa besar sebenarnya hanyalah check and balance antara kekuatan masing-masing. Namun, ketika satu pihak lebih kuat dari pihak lain, aturan ini tidak ada lagi. Kata Master Sekte dengan suara yang dalam. Mendengar itu, Su Yun terdiam, namun dia merasa Master Sekte belum selesai berbicara. Su Yun, kita harus memikirkan cara untuk mendapatkan dukungan dari lebih banyak orang, dan mendapatkan perlindungan dari ahli yang lebih kuat. Sekarang, jika kita pergi dan menghidupkan kembali di Men Sein, semua ini pasti bisa ditebus, dan dewa agung di dunia abadi tidak perlu takut. Sekte Master menatap Su Yun dan berkata, Su Yun tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama, seolah-olah dia mengharapkan Master Sekte mengatakan hal seperti itu. Haruskah kita mengandalkan pedang jahat? Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Su Yun membuka mulutnya, tapi suaranya sangat serak. Aku khawatir itu pasti pedang jahat. Kata Master Sekte. Mendengar itu, ekspresi khawatir melintas di wajah Su Yun, dia tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung keluar dari tempat latihan. Dia pasti tidak akan menyentuh pedang jahat. Master Sekte tidak tahu tentang masalah pedang jahat dan Ling King Yu di benua langit bela diri, jadi Su Yun sudah mulai mempertimbangkan untuk membiarkan Long Sian Li mengambil pedang jahat dan bersembunyi untuk sementara. Tapi saat Su Yun mengerutkan kening, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan Su Yun. Tuan leluhur. Melihat itu, Su Yun sangat gembira. Su Yun, kalian tidak perlu terlalu khawatir, bukan berarti tidak mungkin, itu tergantung kalian mau melakukannya atau tidak. Nenek moyang pedang tertawa. Rupanya, ketika dia masuk, dia mendengar percakapan semua orang. Jadi itu leluhur Tuan Pedang. Master Sekte menatap leluhur pedang, jejak kewaspadaan melintas di matanya, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya, dan berkata, metode apa yang dimiliki leluhur pedang. Tidak ada salahnya mengatakannya. Jika kamu ingin menyelamatkan Demon Sein, kamu perlu menggunakan kekuatan pedang jahat untuk mengaktifkan jiwanya, kan? Meskipun saya belum pernah bertemu dengan Demon Sein, saya telah mendengar banyak rumor tentang dia, dan saya juga telah mendengar sedikit tentang apa yang terjadi pada Demon Sein. Namun, jika Anda ingin mengandalkan pedang jahat, saya khawatir itu tidak hanya menggunakan kekuatan pedang jahat untuk mengaktifkan jiwa orang suci iblis, saya khawatir ada kegunaan lain, bukan? Nenek moyang pedang tiba-tiba menyipitkan matanya dan tertawa. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening, dan berbalik untuk melihat Sekte Master. Master Sekte memandangi wajah leluhur pedang yang tersenyum, lalu menatap Su Yun, dan akhirnya menghela nafas, dan berkata tanpa daya, Su Yun, aku tidak bermaksud berbohong padamu, hanya saja jika aku mengatakan yang sebenarnya, kamu pasti akan melakukannya memilih untuk menggunakan pedang jahat. Apa yang sebenarnya terjadi, Master Sekte? Su Yun bertanya dengan suara rendah. Masalah ini harus dimulai dengan masalah Demon Sein. Master Sekte menggelengkan kepalanya tak berdaya, setelah leluhur iblis meninggal, alam iblis sejati dipimpin oleh kakak laki-lakiku, orang suci iblis. Kakak senior sepenuhnya mewarisi mantel tuanku. Kekuatan iblis di tubuhnya sangat kuat, dia bahkan memberi orang perasaan bahwa dia telah melampaui tuannya. Kekuatan, kepemimpinan, kebijaksanaan dan visinya semuanya tak tertandingi. Pada saat itu, alam iblis sejati baru saja dimulai. Penggarap iblis belum lama lahir, mereka masih dalam keadaan masa kebingungan, dan peradaban mereka bahkan belum terbentuk. Jadi bagaimana mereka bisa melawan dunia abadi yang sudah membentuk suatu sistem? Namun, kakak laki-laki senior memiliki visi yang unik dan pengetahuan yang luas. Pada tahun ketiga setelah tuannya meninggal, dia mengambil alih alam iblis sejati, dan meninggalkan alam iblis sejati untuk melakukan perjalanan ke sepuluh ribu alam, dan bahkan dunia abadi. Setelah seribu tahun, dia akhirnya kembali ke alam iblis sejati, tetapi saat dia kembali ke alam iblis sejati, seluruh alam iblis yang tak bernyawa dan suram segera menjadi baru, dan penggarap iblis mulai memiliki sistemnya sendiri, sistemnya sendiri. Sistem, dan peradaban mereka sendiri. Mereka mulai memiliki keyakinan dan tujuan mereka sendiri, dan semua ini diberikan kepada mereka oleh kakak laki-laki mereka. Dia kemudian merekrut sekelompok makhluk abadi yang tidak puas dengan situasi dunia abadi saat ini untuk bergabung dengan alam iblis, memungkinkan alam iblis berkembang lebih cepat dan menjadi lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, sejarah berkembang, dan alam iblis sejati terus berkembang. Iblis besar yang kuat muncul satu demi satu, dan alam iblis sejati pada saat itu adalah eksistensi yang sepenuhnya mampu melawan dunia abadi. Di antara segudang alam, dunia abadi akhirnya memiliki musuh yang tangguh, dan itu adalah alam iblis sejati. Dengan demikian, makhluk abadi mulai merasa takut, mereka panik dan gelisah, dan memulai perang melawan alam iblis sejati, berniat menghancurkan alam iblis sejati, untuk menghilangkan potensi ancaman ini. Alam iblis sejati secara alami bangkit untuk melawan, dan mendirikan kota iblis sebagai pusat komando alam iblis sejati, dan kota iblis ini kemudian menjadi sekte iblis sejati. Bahkan jika dunia abadi mengirimkan pasukan elit dari berbagai sekte, mereka tidak akan mampu menekan alam iblis sejati. Sebaliknya, penggarap iblis yang marah menyerang dunia abadi, dan penggarap iblis seperti air pasang, menutupi langit dan melahap dunia abadi. Pada saat itu, alam iblis sejati mencakup segalanya. Kekuatan penggarap iblis tidak hanya terbatas pada iblis, tetapi juga para ahli dari berbagai alam yang tidak puas dengan dunia abadi. Bahkan ada sejumlah besar makhluk abadi, dan yang mereka kejar jelas bukanlah kemampuan dunia abadi untuk menutupi langit dengan satu tangan, tetapi keyakinan dan keyakinan di dalam hati mereka. Akhirnya, orang-orang di dunia abadi ketakutan. Mereka mulai berkompromi, takut, kehilangan perdamaian, menyesali tindakan mereka, dan pada saat itu, dunia abadi mengusulkan rekonsiliasi. Mereka berharap orang-orang dari alam iblis sejati akan mundur dari dunia abadi, dan menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan mereka, perjanjian damai. Yang abadi dan iblis tidak akan pernah berbalik melawan satu sama lain. Tidak peduli siapa orang itu, mereka tidak mau menghadapi perang yang mengerikan itu lagi, dan sebagai pemimpin dari penggarap iblis, kakak laki-lakinya pergi ke dunia abadi untuk menandatangani perjanjian dengannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa di antara makhluk abadi, seorang ahli yang tiada taranya akan diam-diam menyergap kakak laki-lakinya ketika dia menandatangani perjanjian, melukai jiwanya dan menangkapnya. Kakak senior ditangkap, penggarap iblis tidak berani bertindak gegabuh, dan terpaksa meninggalkan dunia abadi. Ahli tertinggi menyegel gerbang ke dunia abadi, dan ingin membunuh kakak senior, tetapi kakak senior mengandalkan harta ajaib yang ditinggalkan oleh guru untuk membiarkan jiwanya tidur selamanya di dalam tubuhnya, dan tubuhnya abadi dan tidak dapat dihancurkan, jika dia tidak membunuh jiwanya, dia tidak akan mati, jadi kakak senior ditinggalkan di dunia abadi selamanya. Pakar tertinggi itu takut cepat atau lambat, kakak senior akan bangun lagi dan memimpin penggarap iblis untuk menjungkir balikkan dunia abadi, jadi dia tetap berada di dekat mayat kakak senior, mencegah siapapun mendekatinya. Saat pemimpin sekte berbicara, tidak ada yang berani mengganggunya. Mendengar itu, Su Yun benar-benar tercerahkan. Setelah kakak senior terbunuh, saya mengambil Ali sebagai pemimpin alam iblis sejati, tetapi dalam situasi itu, saya tidak punya pilihan, dan kekuatan saya tidak sebaik kakak senior. Setelah kakak senior ditangkap, alam iblis sejati berada dalam kekacauan, dan butuh waktu seratus tahun bagi saya untuk menenangkan alam iblis sejati, tetapi pada saat itu, alam iblis sejati telah terkoyak, dan banyak mantan musuh kakak senior telah datang mencarinya. Untuk menjaga kekuatannya dan menyelamatkan kakak senior, saya mengeluarkan sekelompok orang setia dari kota iblis dan menciptakan sekte setan sejati. Selama waktu itu, saya pernah memimpin para ahli dari sekte iblis sejati ke dunia abadi dalam upaya menyelamatkan kakak senior, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Pada saat itu, orang-orang di dunia abadi tidak meremehkan kami, mereka berkolusi dengan sekelompok penggarap iblis yang ambisius, dan benar-benar memulai perang lagi, membunuh jalan mereka ke alam iblis sejati. Kami tidak punya pilihan selain melawan, dan Changgu serta Yin Mo bersinar terang saat itu. Master sekte berbicara dengan detail, dan Su Yun mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia memandang Su Yun, dan menghela nafas, kamu harus tahu apa yang terjadi setelah itu. Setelah Changgu dan Yin Mo meninggal, sekte iblis sejati mulai runtuh, dan itu adalah kejayaan terakhir alam iblis sejati. Saat ini, satu-satunya cara untuk memulihkan alam iblis sejati adalah dengan menyelamatkan kakak senior, tetapi ahli tertinggi yang menyergap kakak senior telah menjaga mayatnya selama ini, jadi kami tidak punya cara untuk melakukan apapun. Jika kita melawannya secara langsung, tidak ada satupun dari kita yang bisa menandinginya, dan satu-satunya cara saat ini adalah menggunakan pedang jahat untuk membunuhnya. Hanya dengan begitu kita bisa sukses. Su Yun berbalik dan menatap pemimpin sekte iblis sejati. Sangat sulit baginya untuk mencerna begitu banyak informasi. Dia bisa memahami pemikiran pemimpin sekte iblis sejati, tapi pemahaman tidak berarti dia setuju. Pemimpin sekte, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Su Yun berkata dengan nada serius. Tanyakan saja. Apakah kamu tahu bagaimana leluhur iblis mati? Dia bertanya dengan suara yang dalam. 1429 Saat kata-kata ini jatuh, Master Sekte Setan Sejati jelas tercengang. Grandmaster, dia, aku tidak tahu. Pemimpin sekte iblis sejati menggelengkan kepalanya, sebenarnya, setelah kami mengambil wujud manusia, kami tidak melakukan kontak dengan Master Leluhur. Kami hanyalah seutas Ki Iblis yang keluar dari tubuh Master Leluhur, Ki Iblis yang telah kesadarannya sendiri. Kami hanya ingat bahwa tubuh Master Leluhur tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi alam iblis sejati, itu saja. Tapi dari ingatan yang terkandung dalam darahku, aku melihat leluhur iblis dibunuh oleh pedang. Su Yun sangat serius. Dibunuh oleh pedang, maksud Anda? Itu benar, ini adalah pedang yang tidak menyenangkan. Su Yun memejamkan mata, dan mengingat kembali pemandangan yang dia lihat ketika dia menyerap tubuh Raja Naga Ilahi, dan berkata dengan dingin, leluhur iblis benar-benar layak menjadi leluhur iblis. Pedang jahat telah menghancurkan segalanya, tapi dia tidak takut sedikitpun, dan bersedia menggunakan tubuhnya sebagai tameng, untuk melawan pedang jahat, untuk mencegahnya terus menghancurkan dunia, meskipun pedang jahat itu jauh lebih kuat darinya, dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk mengalah, dan lebih memilih patah daripada membungku. Dan akhirnya, tubuhnya roboh dan mati. Master Sekte, bahkan leluhur iblis pun tidak mampu menahan kekuatan pedang yang tidak menyenangkan itu. Mungkinkah Anda dapat menundukkannya? Apakah Anda ingin segudang dunia mengulangi kesalahan yang sama? Kamu sama sekali tidak mengerti tentang pedang yang tidak menyenangkan. Kata-kata Su Yun sama sekali tidak sopan, dia harus menghilangkan pikiran pemimpin Sekte. Pedang yang tidak menyenangkan pasti tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, hal itu sendiri merupakan masalah besar. Jika dia menggunakan pedang ominous, itu tidak akan memberinya harapan, tapi sebaliknya, itu akan membawa kehancuran baginya. Dia yakin Linking Yu tidak akan menyetujuinya. Ketika Grandmaster mendengar ini, dia menutup matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Selama bertahun-tahun, pemimpin Sekte Iblis Sejati telah menempuh jalan penderitaan dan kelelahan. Mungkin kemampuannya tidak sekuat milik Dimensain, tapi dia juga tidak jauh lebih lemah. Di bawah masalah internal dan eksternal seperti itu, menghadapi penindasan musuh yang kuat, dia masih mampu mempertahankan alam Iblis Sejati, yang cukup untuk menunjukkan bahwa metodenya luar biasa. Meski begitu, Su Yun tidak bisa menggunakan pedang yang tidak menyenangkan. Tidak hanya untuk semua orang, tapi juga untuk Linking Yu. Aku bilang, kenapa repot-repot dengan pedang yang tidak menyenangkan? Di dunia ini, pedang yang tidak menyenangkan bukanlah satu-satunya pedang yang kuat. Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkan Devil Sein, ada cara lain. Pada saat ini, leluhur pedang berbicara lagi, memecah kebuntuan. Penguasa mengangkat kepalanya dan menatap leluhur pedang. Pedang leluhur, apa maksudmu? Mungkinkah ada senjata ilahi yang mampu melawan pedang yang tidak menyenangkan? Oh, bukan itu yang ku maksud. Seharusnya tidak ada senjata suci apapun yang bisa melawan pedang yang tidak menyenangkan. Namun, ada banyak senjata suci yang bisa menyelamatkan Demon Sein. Setidaknya, itulah yang kupikirkan. Kata Master Pedang sambil tersenyum tipis. Rencana bagus apa yang dimiliki leluhur pedang? Tanya Master Sekte. Ini adalah rencana yang bagus. Ini sebenarnya bukan rencana yang bagus. Ini hanya langkah yang tidak berdaya, tapi patut dicoba. Pedang leluhur, tolong beri pencerahan padaku. Kata Master Sekte dengan sungguh-sungguh. Faktanya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahaya pedang yang tidak menyenangkan? Terpaksa melakukannya, dia tidak bersedia mengajukan permintaan seperti itu kepada Suyun, tapi karena leluhur pedang punya metode lain. Saya mendengar bahwa di zaman kuno, ada seseorang di dunia abadi yang terkenal dengan pedangnya. Dia tak terkalahkan, dan pencapaiannya dalam bidang pedang melampaui masa lalu dan masa kini, mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu dikatakan bahwa pedang di tangannya terbuat dari sepotong besi dewa yang jatuh dari kapak raksasa yang digunakan sang pencipta saat dunia diciptakan, dan memiliki kekuatan nenek moyang, orang itu sudah jatuh, jika kita bisa temukan pedang yang digunakan orang ini, itu pasti akan cukup kuat untuk menggantikan pedang yang tidak menyenangkan dan menyelamatkan Dimensein. Kata leluhur pedang. Apakah nenek moyang penguasa pedang berbicara tentang pedang pemusnahan surga yang legendaris? Kata penguasa. Itu benar, itu adalah pedang pemusnahan surga yang digunakan oleh dewa pedang pemusnahan surga. Nenek moyang pedang tertawa. Dewa pedang yang lain, Suyun mengerutkan kening. Dia telah melihat banyak dewa pedang di dunia abadi. Meskipun mereka sangat kuat, mereka tidak sampai menantang langit. Nenek moyang pedang sepertinya telah merasakan pikiran Suyun, dan tertawa, Suyun, jangan meremehkan dewa pedang pemusnahan surga. Dewa pedang ini adalah eksistensi yang benar-benar bisa disebut dewa pedang, dan namanya sebagai dewa pedang bukan nama kolektif, tapi karena dia benar-benar telah mencapai alam para dewa. Alam para dewa, Suyun menarik napas ringan, jantungnya berdetak kencang. Ya, setelah kembali ke kehampaan, segalanya akan berubah, dan seseorang akan terlahir kembali. Dari awal hingga transformasi dewa, seseorang akan melangkah ke domain dewa dan menjadi alam dewa sejati, yang juga merupakan alam tersegel dewa yang legendaris. Kata leluhur pedang dengan suara rendah. Alam tertutup dewa, Suyun mengulangi, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Terlepas dari apakah itu senyuman dewa pedang atau pakaian putih dewa pedang, itu hanyalah gelar yang diberikan oleh orang lain. Mereka tidak dapat dianggap sebagai dewa pedang yang sebenarnya, dan sejujurnya, gelar leluhur pedangku hanyalah reputasi yang tidak pantas diterima, tapi judulnya hanyalah kode nama, tidak peduli apa namanya. Nenek moyang pedang tertawa. Kalau begitu, Tuan leluhur, dimanakah pedang pemusnahan surga sekarang? Suyun berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya. Aku juga tidak terlalu yakin tentang itu. Nenek moyang pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hidupku, aku tidak hanya tergila-gila dengan jalan pedang, aku bahkan lebih tergila-gila dengan jalan pedang. Aku telah melakukan perjalanan melalui segudang alam dan melihat banyak pedang, dan saya juga sangat tertarik dengan rumor pemusnahan dewa pedang yang sebenarnya. Saya hanya mendengar bahwa pemusnahan dewa pedang jatuh di suatu tempat di dunia abadi, dan pada saat itu, semua pedang dengan kecerdasan di seluruh dunia abadi terbelah, menyebabkan a fenomena aneh di langit, seolah-olah mereka mengikuti pedang pemusnahan surga, dan pedang pemusnahan surga itu, juga seharusnya berada di sisinya, tapi saya tidak yakin apakah pedang pemusnahan surga masih lengkap. Pada tahap itu, semua pedang itu cerdas, dan jika pedang pemusnahan surga mati, saya khawatir pedang itu tidak akan ada sendirian. Lalu mengapa kita menaruh harapan kita pada pedang pembasmi surga? Apakah ada gunanya? Tentu saja, memang benar orang akan mati dan pedang akan hancur, tapi ada kemungkinan lain. Nenek moyang pedang tertawa, dewa pedang itu kuat dan memiliki alam yang tinggi. Jika dia mati, selama tidak ada yang dengan sengaja menghancurkannya, tubuhnya tidak akan meleleh. Jika pedang roh ini ingin melindungi tubuhnya agar tidak dirusak oleh orang lain, maka ia akan hancur dengan sendirinya. Mungkin ia masih menjaga mayat pedang pemusnahan surga. Jadi, kami akan mencoba keberuntungan kami. Mendengar itu, Su Yun menganggukkan kepalanya, kemungkinan ini memang ada. Tapi tidak ada yang tahu di mana dewa pedang pemusnahan surga mati. Di mana kita harus mulai mencari. Su Yun bertanya. Dewa pedang pembasmi surga hanyalah sebuah legenda. Itu ilusi dan sulit ditemukan. Dunia abadi sangat besar, dan area yang dijelajahi oleh makhluk abadi terlalu kecil. Laut abadi, paling selatan dan domain abadi mati paling barat belum tersentuh oleh makhluk abadi. Menurut berita yang saya terima, terakhir kali dewa pedang pemusnah surga muncul di domain abadi mati. Su Yun, mungkin kamu bisa mengirim seseorang ke domain abadi mati untuk melihat apakah ada petunjuk. Kata leluhur pedang. Domain abadi yang mati. Su Yun mengerutkan kening, tempat itu sangat jauh dari perkemahan, dan dari perkemahan, menurut jejak dewa roh, dibutuhkan setidaknya tiga bulan untuk melakukan perjalanan bola balik. Ditambah penyelidikan, mungkin akan memakan waktu setidaknya satu tahun. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Su Yun mengangguk, dan berkata, kalau begitu aku akan membiarkan Faseles yang mengaturnya, dan membiarkan dia memimpin tim untuk menyelidikinya. Ya. Nenek moyang pedang menganggukkan kepalanya, kalau begitu selama periode waktu ini, saya akan menunggu berita di sini. Ngomong-ngomong, saya juga sangat tertarik dengan dewa pedang pemusnahan surga, jika saya bisa melihatnya secara pribadi, meskipun itu hanya mayat, aku tidak akan menyesal dalam hidup ini. Tuan leluhur bisa tinggal di sini selama yang Anda mau. Saya akan mengatur tempat bagi Anda untuk berkultivasi. Baiklah. Titik. Setelah memutuskan untuk mencari pedang pembasmi surga, Master Sekte tidak lagi meminta Su Yun menggunakan pedang tidak menyenangkan untuk menyelamatkan orang suci iblis, tapi melihat ekspresi cemasnya, jelas bahwa dia tidak optimis tentang pedang pembasmi dunia. Mungkin dia berpikir akan sangat sulit bagi Su Yun dan leluhur pedang untuk mendapatkan pedang pembasmi dunia. Apapun yang terjadi, dia tetap harus mencobanya. Setelah Su Yun meninggalkan tempat latihan, dia memeriksa perkemahan, dan setelah satu putaran, dia kembali ke tempat latihan untuk terus berkultivasi. Tak lama kemudian, para penyelidik Gunung Elang kembali membawa kabar mengenai Gunung Elang. Gunung Elang benar-benar hancur, dan mayat Ras Elang Ilahi ada di mana-mana, namun yang mengejutkan Su Yun adalah harta ajaib di dalam Ras Elang Ilahi tidak diambil, dan bahkan bahan serta pilnya pun tidak hilang, dan di antaranya yang mati, hampir semuanya berasal dari Ras Elang Ilahi, dan pihak lain sepertinya telah memindahkan mayatnya, menyebabkan orang-orang yang menyelidiki tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang pihak lain, tetapi satu hal yang pasti, orang yang menghancurkan Gunung Elang sangatlah kuat. Sangat kuat, setidaknya dari jejak di tempat kejadian, Ras Elang Ilahi tidak memiliki ruang untuk melawan, dan pesona di sekitar Gunung Elang hancur dalam satu serangan. Musuh yang kuat, membunuh orang-orang dari Ras Elang Ilahi tanpa alasan lain, sangatlah tidak masuk akal, kecuali mereka adalah musuh dari Ras Elang Ilahi. Untuk ini, Su Yun sekali lagi datang ke tempat yang telah diatur Suli Uluo untuk Yang Zi dan Ras Elang Ilahi lainnya. Tidak, ini pertama kalinya aku melihat orang-orang itu, dan aku belum pernah mendengar Ras Elang Ilahi memprovokasi musuh sekuat itu. Menghadapi pertanyaan Su Yun, Yang Zi menggelengkan kepalanya, mengingat kembali kejadian saat itu, wajahnya masih sangat pucat. Jika mereka bukan musuh, lalu mengapa mereka begitu kejam terhadap Ras Elang Ilahi? Su Yun sekali lagi bingung. Saat dia mengerutkan kening, sekelompok orang perlahan-lahan sampai di pinggiran perkemahan. Di mana Tuan Su Yun? Sebuah suara yang sangat kuat terdengar dari luar perkemahan. Suaranya sangat keras dan sebenarnya mengandung kekuatan suci, menyebar ke seluruh perkemahan, menyebabkan jiwa orang gemetar, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Semua orang di perkemahan mengangkat kepala dan melihat ke arah sumber suara. Su Yun dan Su Li Uluo saling berpandangan, lalu segera berlari menuju pintu masuk perkemahan. Siapa? Su Yun mendarat di depan pintu dan melihat keluar. Melihat keluar, ada deretan makhluk abadi. Semuanya mengenakan jubah emas dengan pola hitam di atasnya, membuat mereka terlihat sangat mulia. Ada total 13 makhluk abadi, pria, wanita, tua dan muda. Semuanya memiliki ekspresi arogan dan meremehkan semua orang. Cara mereka memandang orang-orang di perkemahan itu seperti sedang melihat semut. Su Yun mengerutkan kening, dia melihat sekeliling, dia hanya mengenali orang yang berdiri paling kiri. Kian Tian. Eh iya ya, Tuan Su Yun, kamu akhirnya keluar. Kian Tian berkata sambil tersenyum. Tuan Kian Tian, ada urusan apa yang Anda miliki di sini? Suara Su Yun suram, tatapannya tertuju pada lelaki tua berjanggut putih di samping Kian Tian, auman tadi berasal darinya. 1430. Jangan bilang, Tuan Su Yun tidak tahu kenapa aku ada di sini. Kian Tian mendengus, terakhir kali saya datang, saya menyatakan tujuan saya, tetapi Tuan Su Yun belum memberi saya jawaban. Kamu ingin kami bergabung dengan dewan-dewa surga abadi? Alis Su Yun berkedut. Itu benar. Saya ingat terakhir kali Anda mengatakan bahwa Anda akan membiarkan saya bertarung dengan Ras Naga Ilahi. Jika saya menang, Anda tidak akan mengganggu saya, dan saya telah mengalahkan Ras Naga Ilahi, Anda harus mematuhi perjanjian. Su Yun berkata dengan suara yang dalam. Namun kenyataannya, kami tidak berniat untuk mematuhinya. Kian Tian tertawa, kami melanggar perjanjian. Sangat tidak jujur, menurutmu aku akan bergabung denganmu. Su Yun berkata dengan tenang. Dia tahu bahwa Kian Tian akan mengingkari janjinya, tetapi dia tidak menyangka Kian Tian akan berterus terang. Faktanya, memang benar jika dia memikirkannya dengan hati-hati. Di dunia ini, siapapun yang memiliki tinju lebih besar adalah benar. Apakah apa yang disebut sebagai janji itu dapat ditepati atau tidak, bergantung pada suasana hati pihak yang berkuasa. Itu artinya, Tuan Su Yun tidak berniat untuk menyerah kepada dewan-dewa surga abadiku. Senyuman Kian Tian berangsur-angsur menghilang, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Huff, Anda menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Saya menyarankan Anda untuk menyerah sesegera mungkin. Jika tidak, kamu tidak akan bisa mempertahankan nyawamu saat kita bertarung nanti. Mata lelaki tua berjanggut putih itu bersinar dengan sedikit rasa dingin, mata kuning kehitamannya tiba-tiba terbuka dan menatap Su Yun. Niat membunuh Ekspresi Su Yun berubah dingin, matanya yang dalam menyapu ke arah lelaki tua itu. Tatapan yang begitu dingin, alis lelaki tua itu berkedut, dia tidak bisa menahan diri untuk memalingkan muka, tidak berani menatap tatapan Su Yun. Mata Su Yun mengandung terlalu banyak emosi, keputus asaan, kekejaman, kekejaman. Jika dia adalah seorang kultifator sejati, dia seharusnya tidak memiliki begitu banyak emosi negatif. Menyerah, karena keadaan sudah seperti ini, mengapa harus bertele-tele? Bukankah kamu datang ke sini untuk mengambil pedang tak menyenangkanku? Mengapa Anda harus berbicara begitu sombong? Kamu bahkan tidak memiliki ketulusan sedikitpun, dan masih berharap aku akan pasrah padamu, bukankah itu terlalu menggelikan? Su Yun berkata dengan dingin. Kamu mendekati kematian, apakah kamu pikir kamu bisa menentang dewan-dewa surga abadiku? Orang tua itu mengambil langkah maju, niat membunuhnya menjadi semakin tebal. Mampu melawan dan menyerah adalah dua hal yang berbeda. Pak, mohon jangan salah paham. Apakah kamu sudah memperjelas posisimu? Kian Tian tersenyum seolah dia mengerti arti di balik kata-kata Su Yun. Dia meliriknya dan berkata, kamu harus memikirkan hal ini baik-baik. Kekuatan apapun yang menolak bergabung dengan dewan-dewa surga abadi akan memiliki akhir yang menyedihkan. Akhir. Su Yun mengerutkan kening, dia menatap Kian Tian dan bertanya, apakah ras elang ilahi dihancurkan oleh kalian? Sepertinya kamu sudah menerima beritanya. Kian Tian tersenyum dan tidak menyangkalnya. Seperti yang diharapkan. Orang-orang di sisi ini semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut dan marah. Klan elang ilahi adalah klan kuno yang hebat. Mereka biasanya menjauhkan diri dari urusan duniawi dan tidak pernah merugikan kepentingan siapapun. Tapi sekarang, mereka telah dibantai olehmu. Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa? Alasannya sangat sederhana. Mereka memberontak melawan dewan-dewa surgawi yang abadi. Kian Tian berkata dengan lembut, tapi suaranya dipenuhi dengan rasa dingin yang tiada taraf. Mendengar kata-kata tersebut, jantung Su Yun melonjak beberapa kali. Hanya karena mereka tidak bergabung dengan dewan-dewa surga abadi, klan elang ilahi dihancurkan. Eksistensi macam apa dewan-dewa surga abadi yang benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Harus diketahui bahwa pengadilan abadi telah mendambakan sembilan manik angin surgawi dari klan elang ilahi, tetapi tidak berani menggunakan kekerasan. Dari sini, dapat dilihat bahwa dewan-dewa surga abadi adalah sebuah eksistensi yang melampaui pengadilan abadi. Tuan Su Yun, pemahamanmu tentang kekuatan klan elang ilahi pastinya tidak kalah dengan kami. Kamu harus memikirkan hal ini dengan jernih, jangan biarkan momen impulsif merusak masa depan cerahmu, dan biarkan orang-orang yang mengikutimu mati demi tidak ada. Itu tidak layak. Jika Anda setuju untuk bergabung dengan dewan-dewa surga abadi kami, kami bisa melupakan masa lalu. Tidak hanya itu, Anda pasti akan dihargai oleh Tuan Antian kami. Kekuatan Tuan Antian jauh melampaui pengadilan abadi. Jika Anda mengikutinya, masa depan Anda tidak akan terbatas. Bagaimana menurutmu? Kian Tian tertawa, itu adalah tawa yang sangat percaya diri, seolah-olah semuanya ada dalam genggamannya. Dia percaya bahwa kehancuran klan elang ilahi akan menjadi peringatan yang baik, jadi saat itu, dia secara pribadi telah memberikan perintah untuk menghancurkan klan elang ilahi. Dia ingin membuat seluruh dunia abadi memahami bahwa mereka lebih kuat dari pengadilan abadi. Namun sedetik berikutnya, sebuah kata keluar dari mulut Su Yun. Enyahlah. Suaranya seperti guntur, nyaring dan jernih. Ekspresi Kian Tian sangat berubah, dia menatap Su Yun dengan kaget. Apa? Apa yang kamu katakan? Dia menarik kembali ekspresi terkejutnya dan berkata dengan dingin. Apakah kamu perlu aku mengulanginya? Su Yun berteriak, Enyahlah. Kalian semua, Enyahlah. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Orang gila, mencari kematian. Orang tua di samping Kian Tian tidak tahan lagi, di matanya, Su Yun hanyalah seorang junior, bagaimana dia bisa begitu sombong? Dia segera mengambil tindakan dalam kemarahan dan bergegas menuju Su Yun. Aura di sekujur tubuhnya seperti badai yang sangat deras, menyapu seperti gelombang besar menuju Su Yun. Jika keberadaan alam Dewa Roh yang mendalam menyentuh kekuatan ini, mereka akan segera hancur berkeping-keping, bahkan jika itu adalah ahli dari reruntuhan yang kembali, akan sulit bagi mereka untuk menolaknya. Datang kepadaku. Cahaya dingin melintas di mata Su Yun, dia melompat, tangannya membentuk cakar, menyerang ke arah gelombang Ki, tangannya berubah menjadi cakar naga, pedang Ki dengan ceroboh berguling dan melompat, menyentuh Ki, langsung merobeknya. Terpisah, lalu menyapu kekuatan dunia, seperti seekor naga, ia menghantam lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu berkilat, dia tidak pernah mengira serangan Su Yun akan begitu tajam, keberadaan reruntuhan pengembalian biasa tidak akan mampu mencapai efek mengerikan seperti itu. Namun, dengan begitu banyak mata yang memandangnya dari kedua sisi, bagaimana dia bisa mundur? Langkah ini, dia berusaha sekuat tenaga. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan lingkaran cahaya kemasan mekar di antara kedua tangannya. Setelah itu, gambar dewa yang sangat besar turun dari langit, menyelimuti tubuhnya. Dewa iblis menekan telapak tangan, membunuh. Dengan lambayan telapak tangannya, hantu meratap dan dewa melolong. Sekelompok iblis gemetar, dan kekuatan ilahi sepertinya ingin memurnikan banyak sekali dunia. Istirahatlah untukku. Cakar tajam Suyun tidak kenal takut, seperti pisau panas yang menembus mentega. Dia menghantam telapak tangan dengan keras, sisik naga di lengannya berkilat. Kekuatan mengerikan dilepaskan bersamaan dengan serangan ini, seperti banjir besar, langsung merobek yang kuat. Telapak tangan dewa. Retakan. Lengan lelaki tua itu langsung hancur, dan dia terlempar, jatuh tidak jauh dari kiantian. Dia memuntahkan beberapa suap darah, dan banyak retakan muncul di kulitnya. Auranya sudah lemah, dan dia terluka parah. Melumpuhkan. Satu cakar. Dia telah melumpuhkan ahli reruntuhan yang kembali. Mata kiantian bergetar saat dia melihat Suyun dengan kaget. Para ahli lain dari majelis dewa kuno yang datang bersama kiantian juga sedikit terkejut. Saya telah meremehkan orang ini. Semua orang berpikir sendiri. Cakar itu, itu sebenarnya berisi kekuatan naga dewa. Mungkinkah Suyun memperoleh beberapa manfaat dari klan naga ilahi? Seseorang yang bermata tajam memperhatikan beberapa petunjuk. Ekspresi kiantian dan yang lainnya berubah. Dari kelihatannya, klan naga ilahi tidak hanya dikalahkan oleh Suyun, mereka juga diserap dengan kejam oleh Suyun. Suyun menarik telapak tangannya, menatap dingin pada kiantian dan yang lainnya, dan berteriak, tidak ada orang seperti ini yang berani berperilaku kejam di sini. Apakah tidak ada orang lain di majelis dewa kuno Anda? Kirim seseorang yang bisa memperebutkan. Ekspresi kiantian tidak sedap dipandang. Meskipun dia telah bergabung dengan dewan-dewa surgawi abadi, kekuatannya tidak tinggi. Atasannya menyukai kecerdasannya, tapi mereka tidak peduli dengan metodenya. Jika tidak, mengapa dia berdiri di belakang orang lain? Suyun, jangan terlalu sombong. Penatua yang sudah tua, dan kekuatan fisiknya tidak dapat mengimbangi, jadi dia memberi Anda kesempatan. Dia hanya ingin menghiburmu, dan memberimu wajah. Jangan berlebihan, dan jangan memaksakan keberuntungan Anda. Saat itu, seorang pria ditemani pedang hijau tua berjalan keluar, dan berkata pada Suyun dengan tatapan tenang. Memberi. Suyun mencibir. Ini mungkin hal paling tidak tahu malu yang pernah dia dengar. Pada tingkat kultivasi ini, apa perbedaan antara tua dan muda? Orang-orang hanya melihat bidang kultivasi dan kekuatan. Kekuatan tubuh fisik juga berasal dari kekuatan diri sendiri. Saya menyarankan Anda untuk tunduk kepada kami sesegera mungkin. Mungkin, saya masih bisa memaafkan Anda. Jika tidak, ketika saya mengambil tindakan nanti, saya khawatir Anda tidak akan bisa menerimanya. Pria itu perlahan menutup matanya, dan niat pedang tajam keluar dari tubuhnya, seperti awan luas, menutupi Suyun. Dia sepertinya ingin menggunakan kekuatan pedangnya untuk memaksa Suyun mundur. Niat pedang meledak dengan liar, kekuatan pedang menekan, menyebabkan orang-orang di belakang Suyun mundur. Mereka tidak dapat memblokir kekuatan pedang yang menakutkan itu. Namun Suyun sendiri tidak bergerak sama sekali. Hmm. Pria itu membuka matanya, dan alisnya bergerak-gerak. Kekuatan pedangmu, hanya itu yang kamu punya. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu meremehkanku? Pria itu marah dengan kata-kata Suyun, semua niat pedang di tubuhnya dilepaskan tanpa menahannya. Kekuatan pedang yang menakutkan menghantam Suyun dengan aura destruktif. Dia meraung, aku ingin kamu mengerti, apa pedang yang sebenarnya? Memaksa. Tekan ke bawah untukku. Suara mendesing. Hembusan angin bertiup, awan tebal di sekitarnya menyebar, orang-orang di perkemahan terus mundur, bahkan Kian Tian tidak bisa menahan kekuatan pedang, dan dengan cepat mundur. Su Liu Luo terpaksa mundur ke tengah perkemahan. Ketika makhluk abadi bertempur, manusia menderita. Dia adalah yang terlemah, mustahil baginya untuk menonton, hanya Kin Kian Lon dan yang lainnya yang masih menonton. Namun, ketika kekuatan pedang yang menakutkan menyerang Suyun seperti badai, dia tidak bergerak sama sekali, hanya jubah di tubuhnya yang berkibar tertiup angin. Apa kekuatan pedang yang sebenarnya? Suyun menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, biar ku beritahukan padamu. Karena itu, matanya menegang saat dia menatap pria itu. Saat itu juga. Seluruh tubuh pria itu bergetar, dia merasa seolah-olah dia telah diseret ke makam pedang di bawah sembilan neraka, seluruh tubuhnya langsung menjadi dingin, perasaan gemetar melonjak di dalam hatinya, dia terkejut menemukan bahwa kepercayaan di dalam hatinya adalah dieksploitasi oleh kekuatan pedang lawan, sedikit demi sedikit, menggerogoti. Tidak baik. Pria itu terkejut. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah dalam beberapa saat. Matanya berubah dingin, dia menatap Suyun yang berdiri di sana, dan akhirnya dia tidak lagi tenang, dia segera melompat ke depan, dan mengeluarkan pedang hijau tua dari pinggangnya. Ujung pedangnya terhunus, dan cahaya beracun menyala. Ini, sungguh pedang yang sangat beracun. Terima kasih telah menonton!